Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBU Rokuta. Saya Esther Rulandari akan melaporkan kegiatan-kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Dari LVS Resort Hotel Canggu, This is Kutanyus. Jumatan Pekerja, dirilah doa puasa yang akan diadakan pada tanggal 21 Desember 2019 di ruang Sabhol KRC di lantai 2. Ibadah akan dilayani oleh Saudara Irwan Andangata. Warga kerajaan, jadwal ibadah minggu terakhir 29 Desember 2019 akan diadakan sebanyak 4 kali, pada pukul 9, 11, 15, dan 17 Wita. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi kaunter informasi di lantai 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari Jumat, pukul 19 Wita di Ruang Omega, Lembah Pujian. Shalom warga kerajaan, senang sekali saya bisa bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara, warga kerajaan semuanya dalam program kita, Grace and Truth. Tema yang luar biasa, kita akan berbincang tentang baptisan. Dengan demikian, baptisan adalah deklarasi iman seseorang bahwa dia telah mati terhadap dosa atau hidup lama, dikuburkan dan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus dalam hidup yang baru. Warga kerajaan, mari terlibat bersama dalam doa puasa raya awal tahun, mulai tanggal 1 sampai dengan 21 Januari 2020. Doa puasa ini mengambil tema doa puasa Tuhan Yesus dan dilakukan dengan cara puasa Daniel. Dan selama doa puasa raya ini juga diadakan doa siang. Dari hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 11 sampai 12 Wita. Dan doa malam setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, pukul 19 sampai dengan 20-30 Wita. Yang bertempat di Ruang Alfa, Lembah Pujian. Demikian informasi kegiatan-kegiatan gereja selama sepekan. Jangan lupa follow account sosial media kami di Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube channel kami dengan nama GBI Roh Kuta. Have a blessed Sunday. God bless you.